Hai hai pecinta sepem bola tanah air Kali ini tim Naspace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian Di antaranya Erik Thohir beri sinyal penting untuk Sintayong jelang piala Asia Pelatih keturunan jadi penerus tongkat estafet Sintayong di tim Nasp Sadil Ramdhani teruskan penampilan positif Usai Bela Garuda Dan Bima Sakti singgung peran Frank Wormuth di tim Naspace Indonesia Jadi simak terus berita tim Naspace selengkapnya Sebagai mana diketahui perjuangan tim Naspace Indonesia di Bela Dunia U17 sudah berakhir Mereka hanya mampu mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan Kenal di demikian penampilan Scott Garuda Asia patut diacungi jempol Sebab mereka tampil cukup apik sehingga bisa menahan tim kuat seperti Ecuador dan Panama Berkat penampilan apik yang ditunjukkan di laga prestisius level umur tersebut Membuat beberapa penggawa Garuda Asia dilirik PSES Semarang yang mentas di BRI Liga 1 Hal tersebut dikonfirmasi oleh CEO PSES Semarang Yoyo Sukawi Ia menyebut bahwa PSES Semarang akan merekrut 2 pemain tim Naspace Indonesia U17 Namun dirinya tak menyebut siapa yang akan didatangkan oleh klubnya Walau begitu ada 2 nama yang tersiar bergabung dengan Laskar Mahesha Jenar Ialah Ikram Al-Ghivari dan Habil Akbar PSES Semarang diprediksi tidak akan mengalami kendala untuk merekrut 2 pemain tersebut Piala Dunia U17 baru saja masuk ke babak perempat final Di mana laga tersebut sudah dimulai pada hari Jumat kemarin dan dikelar di Jakarta International Stadium Terkait laga perempat final tersebut pelatih Argentina U17 di Gopla Sente Buka Suara Di laga perempat final itu anak asuhnya berhasil mengalahkan juara bertahan Piala Dunia U17 2019 yakni Brazil U17 Skot La Albi Celeste Muda berhasil mengalahkan tim Samba Muda dengan skor 3-0 Sebagai mana diketahui laga yang dihala Jumat semalam itu sempat ditunda akibat hujan lebat yang mengguyur Stadion Cis Situasi hujan deras itu membuat lapangan sempat terkenang air yang bermutut pada ditundanya pertandingan selama setengah jam Namun, guyuran hujan itu tak mempengaruhi penampilan Argentina U17 Sebab, menurut Gopla Sente, anak asuhnya itu sudah terbiasa berlagak di situasi hujan deras Kedatai demikian, pelatih berusia 46 tahun itu menyebut laga melawan Brazil U17 itu bukanlah hal yang mudah Sebagai mana diketahui, beberapa waktu lalu FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 Hal tersebut membuat Scott Garda Asia otomatis menjadi kontestan ajang prestisius level umur itu PSSI pun akhirnya menunjuk Bima Sakti untuk menjadi jurulatih arhan kakak dan kolega Beberapa upaya dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U17 itu PSSI dan staff kepelatihan timnas U17 menggelar seleksi 12 kota di Indonesia Dan memanggil beberapa pemain keturunan yang tersebar di Eropa Namun, pada akhirnya Bima Sakti mencurat hampir sebagian besar pemain diaspora Gegara hal tersebut, dia dituduh oleh warga net anti pemain diaspora Namun, Bima baru berani buka-bukaan membeberkan alasannya mencurat sejumlah nama pemain diaspora Dirinya pun menyebut bahwa mencari pemain diaspora yang berkualitas Hal tersebut sesuai dengan keinginan ketumbu SSI Arik Thohir Namun, dirinya menyebut bahwa pemain yang dicoret masih punya potensi untuk bergabung dengan timnas U20 Dalam pencuretan pemain diaspora itu, Bima Sakti sejatinya berkonsulasi dengan Frank Wormut selaku konsultan timnas U17 Timnas Indonesia gagal tampil maksimal di dua laga kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua Zona Asia Mereka harus puas membawa pulang satu poin saja di dua laga tersebut Dan terpaksa menjadi jurukunci grup F kualifikasi Piala Dunia Di samping itu, peran back timnas Indonesia yakni Jordi Amat menjadi sorotan di dua laga tersebut Pasalnya, pemain Borussia 31 tahun itu sempat melakukan kesalahan fatal Menanggapi hal tersebut, Jordi Amat mengakui tak begitu puas dengan perolehan skuad Garuda Jordi Amat pun ingin membalas di Piala Asia mendatang Dirinya tak ingin mengulangi kejadian yang sama di laga timnas selanjutnya Melalui unggahan Instagram, pemain Johor Darul Daksim itu mengukap harapannya untuk ajang sepak bola bergensi di tingkat Asia Yang akan digelar di Qatar pada Januari tahun depan Sontak hal tersebut memacu semangat memain pemain skuad Garuda yang lain Sebagaimana diketahui di Piala Asia 2023 itu, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Sebagai mana diketahui, timnas Indonesia di laga melawan Filipina berhasil selama dari kekalahan Usai Sadil Ramdhani mencetak gol di menit ke-70 Pemain 24 tahun itu berhasil memanfaatkan peluang Usai mendapatkan umpan dari Ricky Kambuaya Hal tersebut membuat Sadil mendapati banyak pujian dari penikmah sepak bola tanah air Kedati demikian, dirinya enggan dipuji dan justru membawa nama Ricky Kambuaya Ia menyebut geladang serang Dewa United itu memiliki kontribusi besar untuk golnya Setelah melakukan aksi camik sebelum memberi umpan matang kepadanya Lebih lanjut, Sadil Ramdhani menekankan hasil imbang yang didapat timnas Indonesia kontra Filipina Bukan karena usaha individu Namun, berkat kerja keras tim yang telah berjuang di lapangan selama 90 menit Di samping itu, Sadil Ramdhani baru saja tampil apik bersama sahabat FC Usai membela timnas Indonesia Eks persila lambungan itu tampil selama 90 menit Dan berhasil mencetak satu gol serta dua keipas saat sahabat FC kontra Terengganu Dalam maju tanpekan ke-24 Liga Super Malaysia Gelaran Biala Asia U23 akan dihelat di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 Jelang laga tersebut, AFC sejatinya sudah melakukan undian grup pada hari Kamis lalu di Doha, Qatar Dalam pengundian grup itu, skuad Garuda Muda berada di grup berat yakni grup A yang berisikan Qatar, Australia, dan Jordania Menanggapi hal tersebut, Eric Thohir selaku ketumpai ASSI Bukaswara Ekspresident Inter Milan itu meminta pemain tidak gentar dengan lawan-lawan yang tergabung di grup A Piala Asia U23 Eric Thohir juga meminta agar Sintayong bekerja keras dalam menangani tim NAS Indonesia U23 Sebab PSSI dan Sintayong memiliki target untuk lolos ke Olimpiada Paris 2024 Dimana syarat untuk lolos ke Olimpiada tersebut, skuad Garuda setidaknya menjadi tiga tim terbaik Biala Asia U23 Selain itu, Eric Thohir juga mengingatkan kepada pemain tim NAS U23 Indonesia untuk komitmen dalam berjuang bersama Sintayong Kontrak pelatih tim NAS Indonesia Sintayong saat ini sedang berada di ujung tandu Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sejatinya akan berakhir pada akhir tahun ini Namun PSSI memperpanjangnya enam bulan terlebih dahulu sebelum menaikkan kontrak panjang Di sisi lain, ada kabar yang menyebut jika masa depan sang pelatih tergantung dengan hasil laga Biala Asia 2023 dan Biala Asia U23 2024 Selain itu, Coach Shin juga ditargetkan membawa tim NAS Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Biala Dunia Karena itu, jika selengkaian target di atas gagal tercapai Jangan heran jika akhirnya PSSI tidak memperpanjang kontrak Sintayong Namun, jikapun kontrak Sintayong tidak diperpanjang, PSSI wajib mendatangkan pelatih yang alasnya tidak kalah hebat darinya Kini, ada salah satu nama besar yang dinilai mampu meneruskan tongkat estafet Coach Shin di tim NAS Indonesia Pelatih tersebut ialah Giovanni Van Bokhoes Pelatih asal Belanda yang memiliki darah Maluku Dari segi adaptasi, dirinya juga tak membutuhkan waktu lama Karena banyak pesepak bola berdarah Belanda yang ada di tim NAS Indonesia Giovanni sendiri merupakan mantan pelatih Glasgow Rangers Dirinya pernah membawa tim ASOS ke Telandia itu tampil di final Liga Eropa musim 2021-2022 Jangan lupa habilisasi everyday Terima kasih.